Mari bersama-sama bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Ku bersyukur padamu dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apakan ku balas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sambil angkat kedua tangan-Mu nyatakan. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apakan ku balas. Segala kebaikan-Mu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Lagi nyatakan. Lagi nyatakan. Dengan apakan ku balas. Segala kebaikan-Mu segala kebaikan-Mu. Mari nyatakan. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya. Mari bersyukur. Mari menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Dengan apa kami balas ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Dengan apa kami balas. Dengan apa kami balas. Kasih-Mu. Kebaikan-Mu. Di dalam hidup kami. Oh. Betapa engkau baik. Menyertai nuntu. Bahkan engkau Tuhan yang menyembuhkan. Memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Oh. Ku tak dapat balas kebaikan. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Ku tak dapat balas segala perbuatan-Mu. Oh. Oh. Tuhan. Ku tak dapat balas kasih dan setiap-Mu. Hanya ucapan syukur. Hanya penyembahan yang dapat ku persembahkan. Sebab Kau baik. Sebab Kau baik. Sebab Kau baik. Terima kasih. Buat keluarga ku. Terima kasih. Buat segala yang kau kerjakan. Dalam hidup kami. Kami naikkan syukur. Oh. Kami naikkan sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sambil buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu. Menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu. Memuji-Mu. Menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Mari nyatakan lagi segala pujian. Oh. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu. Memuji-Mu. Menyembah-Mu. 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 Yesus ku menyembah-Mu. Memuji-Mu. Menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Memuji-Mu. Memuji-Mu. Menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang sesuatu apapun semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami memulai hari ini dengan penuh sukacita namanya sejahtera. Biarlah firman yang kami dengar boleh menandasi kami hari ini. Dan dalam melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Bapak. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Amen. Shalom saudara. Berjumpa lagi kita di mesbah syukur pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Semoga karena anugerah Tuhan. Ya hari ini firman Tuhan terambil dari Masmur 79. Ya Masmur 79. Saya ingin kita baca mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Masmur 79 ayat 8 dan ayat 9. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Saudara ya bangsa Israel ya terutama kerajaan Yehuda pada waktu itu datang kepada Tuhan. Latar belakang dari Masmur 79 ini ditulis ya oleh Bani Asaf ya mereka berseru kepada Tuhan ketika keadaan kerajaan Yehuda sudah menjadi reruntuhan dan puing-puing. Akibat ketidaktaatan, akibat pemberontakan dari bangsa ini terutama nenek moyang mereka yang mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan malapetaka datang dan murka Tuhan turun sehingga Yehuda diserang oleh tentara Babel dan mengalami keruntuhan. Bahkan hanya tinggal menjadi puing-puing. Di tengah keterpurukan itu, di tengah tekanan yang begitu berat itu, di tengah persoalan yang menekan mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berkata Tuhan janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmatmu segera menyongsong kami. Iya dan mereka berkata sebab sudah sangat lemah kami, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Kita tahu bersama pada akhirnya keadaan mereka dipulihkan oleh Tuhan karena masih ada sebagian orang atau yang disebut sisa-sisa mereka yang mau terus bertobat dan menjaga hidup tetap dalam kekudusan. Mungkin hari ini kita juga mengalami sesuatu yang mirip hampir sama, rasanya usaha kita hancur, rasanya rumah tangga kita tinggal menjadi puing-puing. Mungkin kesehatan kita yang sudah difonis dokter kita tidak bisa sembuh atau apapun yang sedang kita alami rasanya sudah menjadi reruntuhan dan puing-puing semata dan tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita meniru apa yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka berkata yang pertama janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Saudara ada masalah yang terjadi dalam hidup kita itu karena dosa dari nenek moyang kita yang belum diputuskan. Apalagi kalau memang kita belum sungguh-sungguh bertobat maka itu namanya kutuk terjadi. Bangsa ini mengalami murka Allah karena dosa dari nenek moyang mereka. Berulang kali Tuhan berkata nenek moyangmu di padang gurun telah memberontak daripadaku. Nenek moyangmu perlu kita berdoa dalam hidup kita untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Dan putuskan saudara ya katakan Tuhan kalau ada dosa-dosa turun temurun kutuk-kutuk nenek moyang yang itu bisa menjadi kepada kami hal-hal yang tidak baik. Kalau mungkin juga nenek moyang kita ada hubungan dengan kuasa kegelapan, okultisme dan lain sebagainya maka kita perlu memutuskan. Sebab ada persoalan-persoalan yang terjadi menimpa kita hari ini itu akibat dari kesalahan di masa lalu oleh nenek moyang kita. Tetapi kita juga harus sungguh-sungguh pemutusan dan kita sendiri harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Sebab kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran maka kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Persoalannya masih banyak orang Kristen yang setengah-setengah pertobatannya sehingga itu bisa menimpa saudara. Bangsa ini datang kepada Tuhan mereka berdoa ya Tuhan jangan perhitungkan kesalahan nenek moyang kami kiranya rahmatmu ya segera menyongsong kami. Sebab sudah sangat lemah kami yang kedua saudara akui keadaanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah lemah bilang Tuhan saya sudah lemah Tuhan saya sudah tidak kuat aku perlu engkau engkau tahu batas kekuatanku. Ya Tuhan itu suka dengan hati yang terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Katakan jadikan dia Bapak saudara Bapak yang siap untuk menolong kita dan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Ya dan dikatakan ayat 9 tolonglah kami ya Allah penyelamat kami di tengah kesulitan di tengah persoalan yang kita hadapi mungkin di tengah puing-puing reruntuhan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Datanglah pada Tuhan ya carilah Tuhan jangan cari yang lain dan mintalah pertolongan dari Tuhan serta akui dia sebagai penyelamat satu-satunya. Bangsa ini berkata tolonglah kami ya Allah penyelamat kami tidak ada penyelamat yang lain selain Tuhan ya tidak ada Allah lain penolong lain selain daripada Tuhan karena itu perlu kita mengakui di hadapan Tuhan agar Tuhan mendengar bahkan iblis pun mendengar bahwa kita mengakui hanya Allah penyelamat di hidup kita saudara. Dia berkata disana mereka bilang tolonglah kami ya Allah penyelamat kami percayalah tidak ada satu kekuatan lain yang bisa kita andalkan dalam hidup ini selain Tuhan menghadapi apapun di dalam bisnismu rumah tanggamu apapun andalkanlah Tuhan sebab dia pantas untuk diandalkan dan memang hanya dialah yang layak. Dia Allah penyelamat kita penyelamat rumah tangga kita penyelamat bisnis kita penyelamat apapun yang kita lakukan mereka berkata tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan namamu ya lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Jangan lupa minta agar Tuhan melepaskan kita dari segala pencobaan dan persoalan kenapa kita setiap pagi doa Bapak kami ya karena doa Bapak kami juga diajarkan lepaskanlah kami daripada yang jahat ya bahkan disana dikatakan yang terakhir mereka berkata dan ampunilah dosa kami. Jangan pernah lupa saudara akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini berdosa mintalah pengampunan atas dosa dan kesalahan kita mintalah anugerah Tuhan untuk mengampuni kita sebab dosa yang terbesar yang dapat menyebabkan persoalan dalam hidup kita. Karena itu sebagai suami bertobatlah sebagai istri bertobatlah sebagai anak-anak juga bertobatlah supaya hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan semakin intim dengan Tuhan siapapun engkau terus dekatkan dirimu dengan Tuhan sebab percayalah dia Tuhan yang setia asalkan kita juga mau terus menjaga kekudusan dan menghormati nama Tuhan. Biar kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa Tuhan terima kasih buat pagi ini engkau berbicara bagi kami menyampaikan isi hatimu. Tuhan bawa kami untuk senantiasa dalam perkenananmu ampuni dosa pelanggaran kami kalau sekiranya hari ini kami sedang mengalami sesuatu dan itu terjadi karena dosa kami ampuni kami. Bawa kami hidup kudus di hadapan Tuhan jangan perhitungkan dosa dan pelanggaran nenek moyang kami kami putuskan segala kutuk segala ikatan-ikatan yang mungkin ada terjadi karena kesalahan nenek moyang kami kami putuskan sampai disini di dalam nama Tuhan Yesus Iblis tidak berhak mendakwah kami. Terima kasih Bapak oleh darah mula kami dibebaskan kami mengucap syukur kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun berkati mereka yang bekerja di luar di luar rumah dimanapun Tuhan di luar kota penyertaan Tuhan sempurna yang bersekolah yang kuliah atau yang dimana saja Tuhan menyertai. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan sempurna atas hidup keluarga kami Bapak kami juga bersyukur hari ini Tuhan yang sedang sakit ataupun yang berbuan berat Tuhan berikan kelegaan. Juga hamba berdoa bagi yang berulang tahun engkau tambah-tambahkan anugerah berkat bahkan penyertaanmu semakin bertambah usia jasmani bertambah pula kedewasaan rohani. Terima kasih Bapak kami juga menyerahkan seluruh jemaat mesbah syukur dimana saja berada apapun yang menjadi kesulitan hari ini Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan yang sakit disembuhkan yang berbuan berat diberi kelegaan. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada dalam surga dikuduskanlah namakmu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Ruhul Kudus melimpat atas hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan immanuel. Kau yang pegang tenganku, kau yang sentuh hatiku selamanya. Aku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu.